Intro Kembali di Warna-Warni, belum lama ini Pemprov DKI Jakarta memperlebar sejumlah trotoar di bukota. Dan memang ini lebih nyaman untuk pejalan kaki, namun ada wacana yang justru menuai polemik. Iya betul, karena rencananya trotoar akan dibuat menjadi multifungsi untuk pejalan kaki serta tempat pedagang kaki lima berjualan. Wacana pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengizinkan pedagang kaki lima atau PKL berdagang di trotoar semakin gencar. Untuk mewujudkannya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan menerbitkan Peraturan Gubernur atau Pergut Baru mengenai penataan kawasan pedestrian di Jakarta. Menghabiskan dana 1,2 triliun rupiah, saat ini sejumlah trotoar telah rampung direvitalisasi. Wah, rupanya rencana pemerintah DKI Jakarta untuk membuat trotoar multifungsi sebentar lagi akan segera terrealisasikan nih. Terlihat dari sejumlah trotoar pun, ini sudah rampung ya untuk revitalisasinya. Jalannya terlihat diperlebar, lalu juga untuk ada kursi-kursi seperti ini di trotoar. Bagus banget. Dan ini sebetulnya nggak cuma untuk penjalan kaki aja. Tapi rencananya nanti trotoar-trotoar ini juga sebagai wadah warga untuk berekspresi dan juga diperbolehkannya PKL berjualan di trotoar. Hmm, pada setuju nggak nih? Kalau menurut saya pribadi sebetulnya kurang setuju. Karena selain memperparah kemacetan menurut saya, dan juga pejalan kaki walaupun diperlebar dan digunakan untuk berbelanja akan tetap susah berjalan. Jadi menurut saya kurang efisien sebetulnya perlebaran trotoar seperti ini. Sebenarnya kan kalau trotoar itu sudah untuk, tujuannya memang untuk pedestarian kan. Jadi sebenarnya kalau misalkan untuk digunakan pedagang kaki lima sih menurut saya kurang tepat ya. Kalau misalkan pun mau dijadikan tempat ini memang harus yang seperti apa loh, jangan sampai kan karena kita lihat pedagang kaki lima itu sering agak jorok ya maksudnya. Jadi percuma mengeluarkan biaya banyak untuk perbaruan trotoar, tapi keberlangsungannya itu tidak dijaga gitu kebersihan dan semacamnya. Jadi kalau memang trotoar itu ya khusus untuk pejalan kaki saja gitu. Kalau sudah ada peraturannya, boleh gak apa-apa. Asalkan tidak mengganggu pengendara yang lain, atau tidak mengganggu pejalan trotoar gitu aja sih. Menurut Anies Baswedan, trotoar bukan hanya untuk pejalan kaki dan bebas dari pedagang kaki lima. Namun hal ini rupanya bertentangan dengan Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 tentang jalan, dan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang masih berlaku. Karena dalam aturan itu trotoar jelas hanya diperuntukkan bagi pejalan kaki, dan PKL tidak boleh melakukan jual-beli di trotoar. Terkait hal ini, pengamat tata kota Yayat Supriyatna berpendapat, trotoar multifungsi boleh saja direalisasikan, asal tidak menambah beban trotoar dan meningkatkan kemacetan. Trotoar multifungsi yang dibangun juga harus didorong dengan budaya tertip lalu lintas warganya. Jika budaya warga masih buruk, bisa membuat kualitas trotoar menurun. Kalau nanti misalnya sepanjang trotoar ada PKL dan sebagainya, nanti kan orang datang ya mau beli kopi sebentar, mau makan sebentar, parkirnya di mana. Dan itu terus terang saja, penempatan multifungsi pun harus juga didorong dengan pengembangan budaya baru. Budaya tertip lalu lintas, budaya tertip aturan, budaya kebersihan. Jangan sampai multifungsi bisa dimaksimalkan, tapi tidak menumbuhkan kesadaran bagaimana menjaga trotoar itu tidak menjadi semakin turun kualitasnya. Nantinya, peraturan gubernur terkait trotoar multifungsi ini akan berisi kriteria PKL dan trotoar yang layak dipakai untuk berdagang. Salah satu syaratnya, trotoar harus memiliki lebar 5 meter. Tidak hanya itu, rencananya pergub juga akan mengatur jenis makanan hingga kemasan yang digunakan PKL. Trotoar multifungsi sampai saat ini memang masih belum dijalankan karena masih menunggu peraturan gubernur yang rencananya akan disahkan sebentar lagi. Tapi kalau saya lihat ya, untuk trotoar yang kini telah direvitalisasi seperti ini, memang seringkali disalahgunakan sebagai lahan parkir oleh kendaraan roda 2 seperti di samping saya. Dan semoga dengan adanya peraturan gubernur yang baru nantinya, untuk trotoar yang sudah direvitalisasi seperti ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh warga Laras Putri. Arga Dimahmat melamporkan untuk NET.